Anda menyaksikan News Update, 4 tahun pemerintahan Jokowi disambut dengan penuh optimisme oleh Erlangga Hartarto. Ketua umum Golkar ini menyerukan kepada kadar partainya untuk mempertahankan berbagai kecapaian yang telah diraih selama masa pemerintahan Jokowi-Jeka. Hal tersebut diungkapkan Erlangga usai memimpin Rakorna sebab pilu partai Golkar. Dalam pidatunya Erlangga memaparkan berbagai capaian selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-Jeka. Ia juga menyuruhkan kepada kadar partainya untuk mempertahankan berbagai capaian yang telah diraih selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi-Jeka. Jadi hari ini tepat 4 tahun Jokowi-Jeka dan hari ini tepat partai Golkar 54 tahun. Artinya pemerintahan 4 tahun, ulang tahunnya 54 dan Golkarnya nomor 4. Jadi 4 insya Allah menang. Nah itu artinya. 4 tahun pemerintahan Pak Jokowi kan sudah jelas bahwa kemiskinan berkurang, pertumbuhan ekonomi tetap stabil, inflasi di tingkat yang rendah, kemudian pembangunan infrastruktur tercapai, kemudian prestasi Indonesia di mata dunia sangat direspon positif dalam IMF dan World Bank. Artinya fundamental policy yang dilaksanakan oleh pemerintahan Pak Jokowi sudah berada pada jalur yang tepat. Dan kedua di tengah gejolak ekonomi. Terima kasih telah menonton!